Tata cara pemberian suara di pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan mencoblos. Namun pada pemilu lalu masih ada saja temuan surat suara yang dianggap tidak sah lantaran kesalahan mencoblos. Lantas, bagaimana cara mencoblos di pemilu ini dengan cara yang benar? Dan berikut tata cara pencoblosan pada pemilu 2024 bagi WNI dalam negeri dan luar negeri. Pemilih yang sudah terdapat dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS pada Rabu 14 Februari 2024 mulai pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Mencoblos dilakukan pemilih pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS tertentu. Sebelum mencoblos, pemilih harus membawa dokumen-dokumen sebagai berikut ke TPS yang sudah ditentukan. Di antaranya, pertama, formulir pemberitahuan model J-6. Kedua, kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, kemudian pemilih diarahkan untuk mencoblos di dalam bilik suara yang tersedia. Indonesia mempunyai tata cara memilih pada pemilu, yaitu dengan mencoblos surat suara. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 353 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pertama, pemilih dapat mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak suara pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk. Kemudian, masukkan surat suara yang sudah dilipat ke dalam kotak yang tersedia. Terakhir, sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ketinta. Sementara itu, bagi WNI di luar negeri, pemilih dapat mencoblos dengan tiga cara. Di antaranya, datang ke tempat pemungutan suara luar negeri atau TPLSN terdekat, seperti di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal. Bagi WNI yang domisilinya jauh dari TPS, LN, datang ke tempat kotak suara keliling atau KSK dalam satu kawasan yang dapat dijangkau PPLN. Sementara bagi WNI yang berada di lokasi jauh dan terpencil, dapat mencoblos surat suara lalu mengirimkannya melalui pos ke PPLN. Bagi pemilih yang berhalangan, tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk menggunakan hak suara di daerah pemilihan asal atau disebut vote by proxy. Namun, KPU memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih.